Zee, kita berhasil nih, menangkap cacing besar Alaska Wow, ternyata dia sangat besar sekali, kita bisa dimakan nih Ah Spongebob, terima kasih banyak ya, kau sudah membantu menangkap cacing besar Alaska Hehehe, iya bocil, tenang saja, ayo sekarang kita bawa ke bikini bottom Oke Spongebob, cacing itu masih bisa ngamuk gak? Hehehe, masih bisa tuh, kita harus berhati-hati Waduh, sangat mengerikan sekali, sudah lah, ayo berangkat Halo pemirsa semuanya, kembali lagi bersama saya Mail Curut, si bocil sultan Hehehe, bersama aku, Spongebob Squarepants Spongebob Squarepants Ya pemirsa, akhirnya kita sudah berhasil menangkap cacing besar Alaska tuh Yeay, mantap jiwa pemirsa Lihat tuh, mulutnya manggap ya, mengerikan sekali Dia ini sangat besar pemirsa Ah Patrick, kau ngapain di atas itu? Hehehe, aku suka naik cacing besar Alaska ini Hiya Waduh Patrick, aneh-aneh saja dah Awas hati-hati, cacing besar Alaska ini masih bisa ngamuk Bapak Mkini, sekarang kita akan membawa cacing ini ke bikini bottom Oke bocil, kita akan naik kapal lagi nih Pak, siap Bapak Mkini Waduh, kuat gak nih kapalnya? Soalnya cacing ini sangat besar pemirsa Lihat tuh, lebih besaran cacingnya woy Dibanding kapalnya Ah, Spongebob, gimana nih? Cara bawa cacing besar Alaska itu Hehehe, tenang saja Coba kita tarik dari belakang Pakai kapal itu Oke Spongebob, ide yang bagus Tapi kita harus berhati-hati Soalnya cacing itu bisa kabur Hah? Masih bisa kabur? Wah, mengerikan sekali Eh, bocil Mana nih bayaranku? Hah? Apa Tuan Krep? Kau minta bayaran? Pak Eh, iyalah Aku belum dapat duit Ya, nanti ajalah Tuan Krep Kalau udah sampai di bikini bottom Ayo bantu Membawa cacing besar Alaska Eh, ya sudahlah Nanti aja Waduh Tuan Krep nih gimana sih? Tugasnya belum selesai Malah minta uang pemirsa Hehehe Uang terus dah Yang dipikirin Tuan Krep Ah, Pak Eh, Upinipin Dan kawan-kawan Ayo Naik lagi Ke kapalnya Kita akan membawa Cacing besar Alaska Siap, Kak Mail Wah, pasti seru sekali nih Iya Eh, bentar-bentar Itu kakinya siapa sih? Kok kelihatan? Pak Haduh Oh Ternyata Ultraman Taro disini Woy Ultraman Taro Kok ngapain tiduran disini? Aku takut nih, Kak Bocil Sama cacing besar itu Hehehe Hehehe Aduh Kau itu Ultraman Jangan takut lah Lagian Dia lagi diam nih Pak Lihat tuh, Kak Mail Mulutnya sangat besar sekali Aku takut Ya ampun Ya ampun Ultraman Taro Mesti dah Selalu takut Pemirsa Hehehe Tapi Benar sih Katanya Mulutnya sangat besar sekali nih Woy Nanti Bapak Mkidi bisa dimakan dah Pak Bapak Mkidi Jangan di depan situ Woy Hehehe Aduh Coba ya Kita akan masuk ke dalam mulutnya Lihat nih Pemirsa Besar sekali Wow Udah Bocil Ayo Kita akan coba kapalnya dulu ya Pemirsa Nah Kali ini Yang nyopir Biar si Bocil aja Karena Bapak Mkidi itu Selalu barbar Woy Eh Lewat mana sih nih Malah lewat dua kapal Ayo Bocil Naik Mantap Kita coba dulu nih kapalnya Semoga aja Kapal tua ini Bisa Membawa Cacing besar alaskah Ayo semuanya Waktunya naik A few moments later Asponks Bob Gimana Kau udah siap untuk berangkat belum Hehehe Udah nih Aku naik di atas Cacing besar alaskah ini Hati-hati ya Nanti kau bisa jatuh Pak Iya tenang aja Cacing besar alaskah ini Udah kutali Oke Pemirsa Semuanya udah siap untuk berangkat nih Sponks Bob dan Patrick Naik di cacing besar alaskah ya Pak Ya ampun Mengerikan sekali Tapi udah ditali nih woy Semoga aja kuat nih talinya Yuk kita berangkat Menuju ke Bikin di Batam Awas Hati-hati Sponks Bob Hehehe Nanti kau tenggelam dah Pelan-pelan aja ya bocil Santai aja Kasian Sponks Bob dan Patrick nih Dia bertaruh nyawa Naik di atas Cacing besar alaskah Oh cacingnya Masih bisa teriak-teriak ini woy Ya ampun Nanti bisa kabur dah Pak Awas Hati-hati Sponks Bob Santai amat dah Di atas itu Oh Ombaknya besar lagi Pemirsa Hehehe Wah Seru sekali nih Di atas cacing besar ini Aku bisa seluncuran Iya nih Sponks Bob Betul Zee Waduh Ini gimana sih Dia malah senang Pemirsa Pak Bisa seluncuran Hehehe Di atas cacingnya Aduh Sponks Bob Nanti dibawa kabur dah Sama cacing itu Hehehe Ayo bocil Tambah kecepatan lagi Seru nih Oke Sponks Bob Aku tambah lagi nih kecepatannya Hehehe Waduh Kenapa nih Cacing besar Alaskanya Mulai ngamuk Dia teriak-teriak terus Alas Hati-hati Sponks Bob Talinya kuat gak tuh Pak Gak tau nih Semoga aja kuat Haduh Patrick Sekarang kita Dibawa kabur Sama cacing besar Alaskanya Gimana nih Udah Sponks Bob Tenang saja Seru nih Kita seluncuran Di dalam laut Haduh Patrick Kau jangan senang gitulah Bahaya nih Udah tenang aja Sponks Bob Nikmati hidup ini Woi woi Patrick Malah nikmati hidup ini Padahal dibawa kabur nih pemirsa Sama cacing besar Alaskah Haduh Kau dibawa kemana dah nih Mengerikan sekali pemirsa Oh Liat tuh Cacing besar Alaskanya Teriak-teriak terus Haduh Bahaya nih Sponks Bob Patrick Kau dimana Waduh Dia hilang nih Dibawa kabur Cacing besar Alaskah Iya nih Ultraman Taro Kau teriak-teriak dulu ya Haduh Talinya putus lagi Bentar ya semuanya Aku akan panggil Tuan Krep Semoga aja dia bisa Melawan cacing besar Alaskah itu Kasian Sponks Bob Pasti Dia udah dimakan sama Cacing itu Jangan bilang begitu lah Iksan Pasti Sponks Bob Bisa diselamatkan Jangan sedih dulu Semuanya tenang ya Pak Oke pemirsa Kita akan melamatkan Sponks Bob Dan Patrick ya Yang lagi dibawa kabur Sama cacing besar Alaskah Kak Mail Sponks Bob dan Patrick Hilang nih Hah Hilang Kok bisa sih Pak Iya Cacing besar Alaskahnya Lepas Aduh Ya sudahlah Cepat-cepat Selamatkan dia Bilang ke Tuan Krep Siap Kak Mail Oke Kita disuruh ngadu Ke Tuan Krep ya pemirsa Dia adalah Kapten Kapal Pasti dia bisa woy Eh Bisa loncat gak nih woy Ya ampun Kok gak bisa loncat Kocak Pak Berarti Harus loncat dari atas sini Satu Satu Mantap jiwa Eh Upin Ya ampun Kepalanya kebentur Ah Tuan Krep Tuan Krep Ada bahaya nih Hah Iya Ada apa sih Ah cacing besar Alaskahnya Lepas Sponks Bob dan Patrick Hilang dah Oke Tenang Kita pancing Cacing besar Alaskah itu Pak Oke siap Tuan Krep Ayo Kok pasti bisa Hah Berani-beraninya tuh Cacing besar Alaskah Macem-macem Samaku Oke pemirsa Sekarang Tuan Krep Yang akan bertindak nih Dia akan menghadapi Cacing besar Alaskah itu Katanya dipancing woy Lihat nih Badannya Tuan Krep Besar sekali Kocak Kebanyakan duit mungkin dia nih pemirsa Aduh Akanku keluarkan nih Pancing raksasanya Wah Tuan Krep Wah Tuan Krep nih Dia berani amat dah Dia naik di atas Pancingnya Besar sekali nih pemirsa Tuan Krep Hati-hati Iya tenang aja Aku berhati-hati nih Aku adalah seorang kapten kapal Aku gak takut Oke Tuan Krep Waduh Ini umpannya Pakai apa sih Itu Adalah uang Hah Uang Haduh Gimana sih Masa Cacing besar Alaskah Makan uang Ya iyalah Semua makhluk hidup itu Butuh uang Hahaha Waduh Ini Tuan Krep gimana sih Mancing ikan Tapi umpannya Pakai uang woy Hahaha Aduh biarin aja lah Semoga aja berhasil nih pemirsa Aneh-aneh aja dah nih Tuan Krepnya pemirsa Kita bakal gerakan kapalnya ini dulu ya Kak Mail Ayo jalan Pelan-pelan aja Sambil memancing Cacing besar Alaskah Oke siap Upin Yoi pemirsa Kita lagi memancing Cacing besar Alaskah itu ya Pak Semoga aja dia datang Makan Umpannya Tuan Krep Hahaha Aduh Aneh-aneh aja dah nih Lihat tuh pemirsa Dia berdiri disitu woy Mengerikan sekali kocak Awas Hati-hati Tuan Krep Nanti kau jatuh Hah Sebentar lagi Cacing itu akan datang kesini Aku bisa mencium Baunya nih Sudah kena nih Cacing besar Alaskahnya Terima kasih Tuan Krep Kau udah menyelamatkan aku Iya Sama-sama Spongebob Oh Akhirnya Cacing besar Alaskah Sudah ditangkap lagi woy Berhasil nih Caranya Tuan Krep Pemirsa Dikasih umpan Uang ya Langsung dimakan woy Mantap jiwa Tuan Krep Ayo Kita bawa nih Awas hati-hati Jangan sampai dia kabur lagi Pemirsa Hehehe Jeey Kerja yang bagus Tuan Krep Kau hebat sekali Kau memang seorang kapten Iyalah Aku ini hebat Meskipun Mata duitan Waduh Tuan Krep Lucu sekali dah Mata duitan woy Tapi berhasil ya Nah mantap Oke lah Pemirsa Mungkin sampai disini dulu video kali ini Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe Karena subscribe itu gratis woy Gratis Bye Sub indo by broth3rmax